Ingka Baktikarya, kelas 11 Multimedia. Dan tema hari ini yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Ujang Tri SKM MM. Gimana Pak kabarnya hari ini? Untuk mengawali pembicaraan kita, boleh dijelasin ke kita semua perilaku hidup bersih dan sehat itu apa Pak? Karena kalau perilaku hidup bersih dan sehat itu melupakan perilaku yang harus diterapkan oleh diri kita supaya derajat kesehatan atau tubuh kita itu bisa selalu sehat. Dengan cara menjaga kesehatan lingkungan, kemudian dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terutama yang harus dijaga dari sahabat itu adalah lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan maniri atau individu masing-masing. Itu perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa sih hidup bersih dan sehat itu? Hidup bersih dan sehat itu kita harus dilaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi itu kumpulan perilaku yang wajib dilaksanakan oleh kelompok individu ataupun masyarakat. Dengan tujuan itu mampu meningkatkan derajat kesehatan dalam sehari-hari supaya terhindar dari berbagai penyakit. Baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Jadi tujuannya itu untuk mempertahankan derajat kesehatan baik itu individu maupun masyarakat. Gimana sih caranya agar kita bisa membiasakan diri untuk hidup bersih? Jadi ini kan kami atau dari puskesel ini akan menjanjikan perilaku hidup bersih di sekolah. Jadi ada beberapa indikator yang wajib oleh adek-adek di sekolah itu dikerapkan. Untuk di sekolah itu sendiri ada PHBS di sekolah itu ada 8 tatanan. Kalau di instansi kesehatan itu kalau enggak salah ada 10 jadi ada bagian-bagiannya. Ada PHBS tatanan sekolah, ada PHBS di tatanan rumah tangga, ada PHBS di tatanan tempat kerja. Jadi ada macam-macam. Namun untuk saat ini kami akan menyampaikan tentang apa itu PHBS di sekolah dan apa aja yang harus dilaksanakan oleh kelompok sekolah. Baik itu guru maupun oleh siswanya. Jadi PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekan oleh peserta didik. Jadi yang harus dilaksanakan oleh sebaik itu peserta didik, kemudian guru dan masyarakat lingkungan sekolah. Jadi wajib melaksanakan PHBS sehingga secara mandiri itu dapat meningkatkan atau mencegah penyakit yang akan timbul. Misalnya penyakit diare, itu kan akibat dari lingkungan sekitar apabila tidak bersih. Maka akan menyebabkan misalnya penyakit diare, DBD, itu juga kan akibat dari lingkungan. Kemudian dapat meningkatkan kesehatannya serta dapat berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Jadi tujuan dari PHBS itu selain dari untuk meningkatkan derajat kesehatan masing-masing juga untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungannya. Jadi sangat berpengaruh. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dan apa tujuannya Pak? Tadi yang tadi saya sudah jelaskan perilaku hidup bersih di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang harus dipraktekkan baik itu oleh guru, kemudian oleh siswa dan lingkungan sekitar sekolah. Dengan tujuan agar siswa maupun guru dan lingkungan masyarakat tersebut bisa sehat. Selain itu dapat meningkatkan derajat kesehatannya serta dapat berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Itu pengertian dari PHBS. Untuk tujuannya, ini yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang PHBS, baik itu siswa maupun guru, kemudian masyarakat lingkungan sekolah. Yang disebut dengan masyarakat lingkungan sekolah yaitu seperti kalau ada kantin, itu masuknya masyarakat lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, masyarakat lingkungan sekolah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian dapat memendirikan baik itu siswa maupun guru dan masyarakat lingkungan sekolah supaya dapat berperilaku hidup bersih dan sehat. Gimana Pak kalau kita tidak hidup bersih dan sehat? Itu akan mengundang berbagai penyakit yang tadi. Kan itu dari lingkungan, kalau PHBS itu ke lingkungan. Lingkungan itu menyumbang 30% terhadap datangnya suatu penyakit. Jadi kita harus tetap memanfaatkan atau kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena awalnya seseorang itu bisa sakit dari lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang kotor? Iya yang kotor. Terus manfaat bagi warga dan sekolah itu apa? Kalau manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan semangat belajar. Jadi seseorang siswa kan kalau misalnya terganggu kesehatannya pasti untuk belajar juga tidak terganggu. Kemudian menurunnya biaya kesehatan. Apabila misalnya adik-adik itu terkena sakit maka itu harus mengeluarkan kos atau biaya yang banyak. Tapi beda kalau kita sehat sudah harus mengeluarkan kos. Kemudian itu yang ketiga dapat meningkatkan citra sekolah menjadi sekolah sehat. Kalau untuk di wilayah Pangandaran itu ada setiap tahun satu kali itu ada perlombaan sekolah sehat. Ada perwakilan untuk mewakili kabupaten suatu tingkat provinsi. Jadi ada penilaian. Jadi tadi manfaatnya selain dapat meningkatkan kesehatan juga dapat meningkatkan citra sekolah tersebut. Menjadi dengan namanya sekolah sehat. Ada suka ada penghargaan baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan dari nasional. Itu sudah dilaksanakan setiap satu tahun satu kali. Itu di warga atau di sekolah? Ini hanya untuk di sekolah. Jadi nanti misalnya dari satu kecamatan diwakilkan untuk satu kabupaten. Nanti kalau sudah lulus tingkat kabupaten bisa kejenjang provinsi. Untuk melihat apakah sekolah tersebut layak untuk dilihat sehat atau tidaknya. Sasarannya PHDS di sekolah itu apa? Sasarannya bisa peserta didik. Kemudian bisa guru. Bisa masyarakat lingkungan sekolah. Baik itu yang berdagang ataupun masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian bisa juga tim pembinah UKS. Kalau ada UKS. Kemudian juga bisa kepala dinas pendidikan. Karena sekolah itu berhubungan dengan dinas pendidikan. Dan juga bisa anggota Dewan DPRD. Karena DPRD itu yang mengawasi. Baik itu pendidikan maupun yang lainnya. Karena DPRD itu masih lintas sektor vertikal ke dinas pendidikan. Jadi itu sasaran PHBS. Jadi yang pertama itu peserta didik. Kemudian yang kedua gurunya sendiri. Dan yang ketiga masyarakat lingkungan sekolah. Itu yang paling dominan itu yang tiga. Jadi ada guru, ada siswa, dan juga masyarakat lingkungan sekolah. Indikator PHSB di sekolah itu? Jadi kalau indikator PHBS itu kalau di sekolah itu ada delapan. Ada delapan. Macam-macamnya ada delapan. Yang pertama mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian harus menggunakan sabun. Jadi kita selamanya harus sisih tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Dengan tujuan ini salah satunya menghindari penyakit SIPA, SIPA. Kemudian DBD, diare itu harus dilakukan sisih tangan dengan air bersih dan sehat. Perlu adik-adik ketahui ini untuk sisih tangan yang baik itu ada tujuh langkah. Ada tujuh langkah. Yang pertama kita membersihkan telapak tangan. Kemudian yang kedua menggosok punggung tangan secara bergantian, kanan dan kiri. Kemudian membersihkan sela-sela jari. Kemudian membersihkan ibu jari. Kemudian membersihkan ujung jari atau kuku. Dan yang terakhir dibilas sampai siku. Jadi ada aturannya. Kemudian untuk cuci tangan, ini kita harus selalu melaksanakan cuci tangan dengan waktu misalnya sebelum makan, sebelum menghidangkan makanan. Kemudian setelah BAB itu wajib. Kemudian sebelum memegang bayi, kalau kita punya adik itu wajib harus cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang terakhir setelah menceboki bayi itu wajib. Jadi ada lima waktu penting cuci tangan. Yang pertama sebelum makan, kemudian sebelum menghidangkan makanan, kemudian setelah BAB, sebelum memegang bayi, dan setelah menceboki bayi. Jadi ada lima waktu penting kita harus cuci tangan. Jadi intinya cuci tangan tersebut adalah untuk menghindari penyakit menular, penyakit tidak menular maupun menular secara langsung. Tapi yang dominan itu akibat dari cuci tangan, apabila kita tidak cuci tangan dengan baik, itu yang pertama itu adalah penyakit diare, yaitu buang air besar terus menerus tanpa henti. Itu akibat dari adanya kuman yang masuk pada tangan atau jari kita. Itu cuci tangan yang pertama, jadi siswa itu harus membiasakan cuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, siswa harus mengkonsumsi jajanan yang sehat di kantin yang bersih. Karena kalau kita misalnya mengkonsumsi jajanan yang sehat, itu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Bisa menyebabkan penyakit khusus, apabila kita mengkonsumsi aida atau cabai yang pedas-pedas itu akan menyebabkan seperti itu. Kemudian dapat juga menyebabkan penyakit yang namanya hepatitis. Kalau kita mengkonsumsi jajanan di sembarang sempat, itu akan menyebabkan yang tadi hepatitis dengan ciri-ciri kulit tangan menguning. Kemudian bola mata menguning, kemudian kalau kita buang air kecil menguning dan timbulnya bengkakan di perut. Itu akibat dari penyakit hepatitis yang awal-awalnya kalau adik-adik sekolah ini mengkonsumsi jajanan dengan yang tidak sehat. Jadi diwajibkan adik-adik semua mengkonsumsi jajanan, kalau di kantin harus kantin yang bersih. Itu indikator yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang wajib di sekitar sekolah atau adik-adik yang harus dielaksana yaitu menggunakan jaman yang sehat dan bersih. Jadi jaman yang sehat dan bersih, itu syaratnya ada sekiteng, jadi pembuangan dari tinjak itu minimal dari sumber air itu adalah 10 meter dari sumber air. Kemudian jangan sampai bau, jangan sampai mengundang lalat. Itu juga sama dapat menyebabkan penyakit menular kalau kita tidak menggunakan jaman yang bersih dan sehat. Itu indikator yang ketiga. Kemudian yang keempat, siswa harus berolahraga secara teratur dan terukur. Ini tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh siswa tersebut. Kemudian olahraga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau misalnya seorang siswa tidak berolahraga nanti misalnya untuk tumbuh kembang anak, misalnya untuk tinggi seseorang. Kalau kita tidak melakukan misalnya dengan renang, itu juga dapat meningkatkan tinggi siswa itu dapat bertambah. Beda dengan orang yang tidak atau suka malas berolahraga. Itu tujuannya. Kemudian yang kelima, indikator yang kelima, yang harus adik-adik terapkan di sekolah yaitu memberantas jentik nyamuk. Jadi kalau bisa di sekolah itu ada sistem dengan jadwal tiket. Jadi misalnya kelas A hari ini mengelilingi sekolah, kalau misalnya di tempat-tempat air, penampungan air, itu harus dicek. Apakah ada bibit nyamuk yang bertelur atau tidak. Karena sebanyakan di sekolah, kalau yang tidak ada dengan memberantas jentik nyamuk, misalnya siswa tidak melakukan PSN, memberantas jentik nyamuk, itu adanya penyakit demam berdarah. Adek, sudah pernah? Belum ya. Kalau demam berdarah itu akibat dari penyakit nyamuk, Aedes, Aegepti. Jadi siri-siri demam berdarah, yang pertama adanya panas. Jadi kondisi tubuh kita panas, kemudian menggigil. Kemudian adanya simbol seperti bersak-bersak merah keluar darah. Dan kalau yang parah itu akan mengeluarkan darah dari hidung. Itu akibat dari DBD. Kemudian untuk penjegahannya di sekolah, adik-adik harus menerapkan PSN. Pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M. 3M itu singkatan dari yang pertama, menguras. Jadi kalau ada tempat penampungan air seperti bak mandi, itu harus dikuras minimal itu 1 minggu 1 kali. Menguras. Kemudian yang kedua, yang kedua, harus menutup tempat penampungan air. Tujuannya agar apabila ada nyamuk yang tadi, yang namanya Aedes, Aegepti, tidak masuk ke tempat penampungan air untuk bertelur. Jadi sudah tertutup ya. Jadi yang kedua itu menutup. Menutup. Kemudian yang ketiga, harus mengubur barang-barang bekas. Seperti kaleng, susu, ataupun barang yang lainnya yang bisa menampung air itu harus dikubur. Supaya tidak ada nyamuk yang tinggap jadi barang bekas tersebut. Jadi kita harus selalu menerapkan PSN ya. Di sekolah, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3 M. Menutup, menutup tempat penampungan air, kemudian menguras tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas seperti kaleng. Itu indikator yang kelima, yaitu siswa maupun guru harus membiasakan memberantas jentik nyamuk. Dengan secara berkala, setiap hari itu harus dicek keliling sekolah. Kemudian indikator yang ke-6, siswa maupun guru tidak boleh merokok di sekeliling sekolah. Ini dapat menyebabkan beberapa penyakit. Perlu adik-adik ketahui bahwa di dalam rokok itu ada sekitar 4.000 bahan kimia. Bahan kimia, di sini ada yang namanya nikotin. Nikotin dapat menyebabkan ketagihan dan kerusakan jantung, itu nikotin. Jadi apabila seseorang itu sudah mengkonsumsi rokok, itu lama-kelama akan ketagihan, itu akibat dari nikotin. Kemudian ada namanya tar, tar menyebabkan kerusakan sel paru, yang akhirnya akan menyebabkan, kalau masuk ke paru-paru, menyebabkan kanker paru. Kalau seseorang sudah terkena kanker paru, itu akan menyebabkan gangguan saluran pernafasan, jadi sulit untuk bernapas. Kemudian dari rokok juga itu perlu adik-adik ketahui, ada jat untuk membuat asfal. Adik-adik tahu asfal ya? Asfal yang di jalan itu kan melekat. Coba adik-adik pikirkan, kalau bahan asfal yang melekat masuk ke paru-paru, itu akan melengket. Selama-kelamaan akan bertimun berbanyak-banyak, itu akan menyebabkan yang tadi, saluran pernafasan. Kemudian ada dari rokok itu dapat menyebabkan gagal jantung, karena sel darah merah itu tersumbat, maka lama-kelamaan kita untuk memupakan jantung itu untuk memupakan darah. Apabila sel darah merah salurannya itu tersumbat, maka tidak bisa memupakan lagi, jadi terhenti. Itu akibat dari rokok, ini perlu ada ketahui untuk indikator yang ke-6 yaitu tidak merokok atau tidak boleh merokok di sekitar sekolah. Ini yang ke-6, kemudian yang ke-7, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Jadi seharusnya, ini kalau disini ada UKS enggak ya? Semua UKS? Ada enggak? Harusnya ada UKS, setiap 6 bulan sekali itu semua siswa harus dipantau, baik itu berat badan maupun tinggi badan. Kalau berat badan itu untuk mengetahui apakah kita obesitas atau tidak. Kalau kita melakukan setiap 6 bulan sekali, maka apabila obesitas itu dapat diturunkan. Perlu ada ketahui kalau obesitas itu juga dapat menyebabkan gagal jantung, karena sel pemburu darah itu menjadi besar. Badannya membesar, kemudian sel pemburu darah itu mengecil, maka akan tersumbat. Ini maka harus diadakan untuk ke depannya, kami mohon ada tim UKS untuk di sekolah. Ini salah satunya adalah untuk menyimbang berat badan siswa atau mengukur setiap 6 bulan sekali itu minimal. Itu indikator yang ketujuh. Ini dengan berat badan dan berat badan secara teratur dapat mengantisipasi terjadinya kelebihan berat badan atau obesitas. Ini tujuannya. Ini yang ketujuh. Kemudian Yang terakhir Yang kedelapan itu Siswa harus membersihkan rambut. Rambut. Untuk laki-laki jangan sampai mencolok ke telinga, karena itu dapat mengagukan pendengaran. Kemudian harus dipakai sampo setiap hari untuk menghindari adanya kutu. Yang akan menyebabkan gatal pada kulit, akhirnya akan menyebabkan penyakit kulit. Penyakit kulit atau seperti borok keluaran nanah. Itu jadi kita harus menerapkan Si rambut kita agar selalu sehat. Jadi yang tadi mungkin itu yang delapan. Jadi kita, saya ulangi lagi. Yang pertama, yang tadi kita harus selalu mencuci tangan Dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua Yang kedua itu Bisa, maaf, bisa ditampilkan A, yang tadi powerpoint yang tadi Yang delapan Itu ya yang tadi cuci tangan Cuci tangan itu ada tujuh langkah Nanti bisa Anda sampaikan lagi kepada teman-teman Jadi ada tujuh langkah Yang pertama Membersihkan telapak tangan Menggosok sungung tangan secara bergantian Membersihkan celah-celah jari Membersihkan buku-buku jari yang tengah-tengah ini dengan cara gini Kemudian membersihkan ibu jari Kemudian membersihkan ujung jari Secara bergantian kanan dan kiri Kemudian membersihkan Telapak tangan hingga siku Kemudian dibeli ilas dengan Kain yang kering ataupun tisu Itu cuci tangan Kemudian Waktu yang penting untuk cuci tangan Ada lima Yang pertama sebelum kita makan Atau mengkonsumsi makanan Yang kedua Itu Sebelum menghidangkan makanan Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu Sebelum memegang bayi Sebelum mencepok Mencepoki bayi Dan yang terakhir itu Juga ada tambahan Kalau kita Habis memegang uang Memegang uang kertas Itu diharuskan cuci tangan Pakai sabun Itu cuci tangan Bisa ke slide yang kedua Saya mau mengulangi lagi Lanjut Itu cuci tangan yang pertama Yang kedua Mengkonsumsi jajanan Yang sehat Dan bersih Dilingi rumah sekolah Dengan Bisan di sekolah Itu diwajibkan Jadi jangan sampai jajan sembarangan Untuk menghindari penyakit Seperti diare Seperti hepatitis Dan penyakit Seperti kolesterol Itu juga Bisa Menghidap pada siswa Apabila Makanan Atau mengkonsumsi makanan Tidak sehat Kemudian Yang ketiga Menggunakan zaman yang bersih Dan sehat Jadi harus selalu bersih Supaya Si zaman tersebut Tidak menggunakan lalat Yang akan menyebabkan Penyakit yang tadi Kemudian Yang keempat Harus secara olahraga Secara terutur Dan teratur Dan terukur Kemudian Memberantasi Intik nyamuk Itu harus dilakukan oleh Adik-adik semua Kemudian Tidak boleh merokok Itu untuk merokok Baik itu guru Maupun Siswa itu Jangan merokok di lingkungan sekolah Kemudian Yang ketujuh Siswa harus Ditimbang Ditimbang minimal 6 bulan sekali Baik itu berat badan Dan juga tinggi badan Kemudian Yang terakhir Yaitu Membuang sampah Pada tempatnya Jadi kalau bisa Ada 2 tempat sampah Untuk sampah Organik Dan anorganik Jadi bisa dipisah Ini contohnya Ini contoh Tong sampah Organik Dan anorganik Jadi kalau organik itu bisa Untuk kompos Atau pupuk Dan anorganik itu Harus dibakar Untuk diuraikan Soalnya kalau dikubur Itu tidak dapat terurai Mungkin itu Dari Kami Materinya Jadi Perilaku hidup bersih itu Jadi Sekelompok Perilaku Yang harus diterapkan Baik itu oleh Guru Siswa Maupun lingkungan sekolah Supaya Baik itu individu Maupun lingkungan sekolah Itu menjadi sehat Itu tujuannya Mungkin itu Ya Oke teman-teman Kita akan kembali Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di channel Youtube SMK Baksi Karya Oke teman-teman Kita akan Oke teman-teman Bersama saya Natalia Jawan Dan Nara MM Di sini ada pertanyaan Ya Berapa kali dalam Seminggu Seharusnya berolahraga Untuk berolahraga Dalam seminggu itu Kalau baiknya itu 150 menit 150 menit Dalam per waktu Satu minggu Itu yang maksimal Namun untuk minimalnya itu Dalam seminggu itu ada 60 menit Berarti bisa Dalam seminggu itu Dua kali Dalam seminggu Jadi Setiap sesinya Itu berolahraga Jangan lebih Jangan kurang Itu selama 30 menit Jadi Baiknya itu 150 menit Berarti Kalau 150 menit Dibagi 30 Berarti dalam seminggu itu 5 kali 5 hari berolahraga Dalam per waktu Satu minggu Namun minimalnya itu Bisa melakukan Yang tadi Satu minggu Dua kali Yaitu selama 60 menit Jadi Kalau berolahraga Itu minimalnya Satu sesi Satu kali olahraga itu 30 menit Jadi minimalnya itu Dua kali Dalam seminggu Untuk berolahraga Dengan Rangka waktu 30 menit Satu sesi Jadi satu kali berolahraga itu Harus 30 menit Menurut Bapak Jajanan atau jenis makanan Seperti apa Yang seharusnya Tidak dijual Dikanti Kalau jajanan yang tidak boleh Ataupun dapat menyebabkan penyakit Itu seperti Aida Aida Kan mengandung cabai ya Itu dapat menyebabkan Usus Gangguan usus Menyebabkan diare Kemudian menyebabkan Buntu Karena kalau lama-kelamaan Konsumsi yang namanya Aida yang lada tadi Itu akan menyebabkan Pada usus Usus itu akan menyebabkan Radang Yang akhirnya Akan menyebabkan usus Buntu Itu Kalau sudah usus Buntu Sisi-sisi tersebut Harus dioperasi Dengan dipotong Yang sudah Meradang tersebut Karena kalau misalnya Tidak dipotong Itu akan Remed ke usus yang lain Jadi Konsumsi yang baik itu Yang tidak mengandung Aida Kemudian jangan banyak Apa Saos Saos seperti itu Lada juga Kemudian Jejanan yang Tidak dibungkus Makanan seperti gorengan Kalau gorengan itu Boleh dimakan Namun Di tempat penyajiannya Itu harus ditutup Rapat-rapat Supaya tidak ada Lalat yang masuk Sabun jenis apa Yang seharusnya dipakai Untuk cuci tangan itu banyak Untuk cuci tangan Tapi yang diwajibkan itu Sabunnya harus cair Meraknya Bebas Yang penting harus cair Kenapa Karena kalau kita Cuci tangan Pakai yang batangan Yang suka dipakai mandi Yang batangan Bukan cair Itu kalau kita Menggunakan Sabun tersebut Nanti kalau kita Mengusap ke itu Ke sabunnya Jadi apabila ada Kuman di tangan Ini akan menempel Di sabun tersebut Jadi Jadi diharuskan cair Jadi diharuskan cair Harus cabun cair Supaya Bisa kan Masuk keluar Nanti tangan Tidak bersentuhan lagi Dengan cabun Namun kalau Dengan batangan Itu dapat menempel kembali Jadi dapat menularkan Ke yang lain Kalau Seseorang itu Ada bakteri Ataupun virus Di tangannya Jadi diwajibkan Harus menggunakan Yang cair Bebas untuk Merak Bebas Namun diwajibkan Untuk cair Oke teman-teman Tak terasa 40 menit Pembahasan kita Tentang budaya Hidup bersih Dan sehat ini Dan terima kasih Untuk narasumber kita Yang telah memberikan Materi untuk hari ini Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Salam Terima kasih